soal apa namanya Natal begitu juga sampaikan kepada mereka kalau kita ketemu kalau mereka datang mengucapkan Ustadz Habib selamat Natal ya langsung aja sampaikan maaf, saya ini orang Islam gak boleh ikut merayakan Natal kalian silahkan merayakan Natal silahkan bahagia silahkan senang-senang tapi jangan ajak umat Islam untuk merayakan Natal betul? kalau ini kita jelaskan orang Kristen yang gak tahu jadi tahu, Sudara jangan dikit-dikit merasa gak enak dikit-dikit merasa gak enak gak ada, kasih tahu aja Sudara nah kalau udah dikasih tahu juga masih bandel Sudara pus buah kar, buah kar berpikir jagung Sudara, kalau masih dia tanya kenapa si mbak boli? Sudara, sampaikan aja itu kan ritual agama Anda lakum dinukum gak ngerti juga kasih tahu juga itu kan Natal itu kan dalam terminologi artinya kan hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan jadi kalau Anda mengucapkan selamat Natal kepada saya berarti selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan itu yang saya tidak boleh jawab gak boleh saya benarkan akidah tersebut karena bagi kami Yesus Kristus atau Nabi Isa itu adalah hamba Allah utusan Allah bukan anak Tuhan betul? betul? masih bandel juga itu membakar-bakar kalau masih bandel juga kalau masih bandel juga habib selamat Natal saya jawab begitu jawabnya setuju? setuju? kenapa dijawab begitu? kan dia mengatakan habib selamat Natal artinya selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan saya jawab Allah tidak beranakan tidak diperanakan itu juga setuju juga kalau ada yang protes habib jangan begitu nanti ini kan mengganggu keharmonisan antarumat beragama adal kebun aduh lagi ngomong habib jangan begitu berarti mereka tersinggung iya jatuh pasir jawab jangan eh mustinya yang tersinggung itu saya bukan dia dia mengucapkan kepada saya habib risik selamat Natal saya tahu artinya selamat hari lahir Yesus Kristus anak Tuhan sebagai anak Tuhan mustinya saya tersinggung dong untuk gue gak kaya Fred nah kalau kita tersinggungkan mustinya kita kaya Fred betul? wah anak Tuhan dari mana? kalau Yesus anak Tuhan bidangnya siapa? jadilah paham gak? ayo omat Islam boleh ikut Natal gak? boleh ikut Natal gak? tapi kita juga gak boleh ganggu mereka Natal betul? boleh ganggu mereka Natal? boleh teror mereka Natal? boleh ancam mereka Natal? gak boleh jangan teror jangan ancam jangan ganggu tapi ingat tidak boleh kita ikut mengucapkan selamat Natal apalagi ikut merayakan dengan mereka di gereja na'udhu billah amin baik setelah saya sampaikan begini kira-kira semua jelas tidak? tahan tidak? siap bangkit? siap siap melawan media-media musuh islam? siap betul? nah karena itu saudara doakan kami dari FVI sedang merintis untuk membangun kekuatan media kami akan membangun aplikasi FVI yang serba guna yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat se-Indonesia dan kami sedang mempersiapkan server sendiri kami tidak mau server numpang di tempat orang sudah bahkan kalau program ini berhasil dengan isin Allah Insya Allah 5-10 tahun kalau perlu kita umat islam punya satelit sendiri sudah itu kita harus bangkit tapi ingat kita harus berjuang bersama gak boleh kita